Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali di dalam materi Pembelajaran Saksis dan Pemindah Penaga. Jadi pada saat ini, judul materi kita adalah langkah mengencangkan baut roda. Jadi setelah roda diperiksa, ditempel, lalu diisi angin, baru kita pasangkan pada roda mobil itu sendiri atau roda kedaraan. Jadi di mana baut-bautnya belum dikencangkan, masih dikunci murnya seadanya saja atau secukupnya saja, belum kencang. Nah, diingat bahwa untuk mengencangkan mur-mur ini harus seimbang, harus rata, harus seimbang dan harus rata. Nah, caranya selanjutnya kalau sudah dikunci secukupnya, lalu dipasang dongkrak ini, Ini dongkraknya, nah tentunya dia agak tinggi, baru dicabut jacknya, sehingga rodanya ke lantai. Demikian juga ini, jacknya ini ditarik, baru dilepaskan dongkrak. Nah, itu langkah pertama, dongkraklah kendaraan dan kemudian ambil stand dari bawah kendaraan. Nah, selipa apa, waktu mengencangkan baut nanti rodanya tidak ikut mengutar, itu tujuannya, itu tujuan utamanya. Nah, waktu kendaraan itu rodanya sudah berada di lantai, maka kita kencangkan rodanya. Kita kencangkan rodanya secara merata, nah ikutilah urutannya, yaitu, ini nanti baut ini, kita ambil, ini nomor satu. Inilah yang pertama kita kencangkan beberapa kali putar saja, misalnya dua atau tiga putaran. Lalu, kita buat kemari, pindah lagi, dua atau tiga kali putaran. Habis di sini, kemari lagi. Nah, jadi imbang dia, ganti-gantian, selang-seling. Begitu juga di sini, baru pindah kemari, itu kalau dimabau. Jadi, diusahakan supaya merata. Nah, setelah itu, ulangi lagi ke, ke nomor, balik nomor satu lagi. Kembali lagi kemari, ini, tiga, lima. Sampai kekencangannya, berkisar, kekencangan bautnya, berkisar 400 kg per cm2. Ya, 4.000 ya, 4.000 kg per cm2. Nah, dia kan menggunakan kunci roda, atau kunci moment untuk mengukur kekencangan bautnya. Bautnya, ya, itu standar kekencangan baut. Jadi, merata kekencangannya semua. Sepajangan bengkok, ya. Demikian juga kalau 4, baut rodanya, ya, di silang-seling juga. Ini pertama, misalnya, kita putar dua atau tiga putaran, baru kemari. Demikian juga, dua atau tiga putaran, baru kemari lagi balik. Ini, dua atau tiga putaran, kemari, dua atau tiga putaran. Lalu, balik lagi ke belakang lagi, jadi sampai mendapat kekencangan yang standar. Jadi, rata semua kekencangan bautnya. Ya, rata semua kekencangan bautnya. Nah, demikian juga kalau, nah, ini contohnya di sini, bautnya, pertama kita ambil, ya, kita selang-seling aja. Putar dulu. Putar dulu, putar dulu, ini kemari. Jadi, balik lagi ke belakang, sampai mendapat kekencangan 4.000 kg per sendang. Nah, selanjutnya. Kita lihat, kalau ada lagi yang longgat, ya, kencangkan sampai putaran yang ditentukan. Untar untuk mengencangkan 4.000 sampai 4.800 kg per sendang. Itulah ukuran kekencangan baut rodanya. Nah, ya, inilah kunci roda namanya. Ini adalah kunci spesial untuk mengunci roda, ya. Ini, asalnya, kunci roda. Kenapa harus kunci ini? Karena tenaga untuk memutarnya harus kuat. Nah, maka pakai kunci yang bertenaga. Nah, ini kunci spesialis. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan pada materi yang lain hari kami sedepan. Jangan lupa, baca materi kita. Baca baik-baik yang lebih jelas dan jawab soal. Kirim ke Lintugas. Selamat belajar. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat mencoba.